Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dulur-dulur semua teman-teman semua ketemu lagi tentunya dengan saya di channel saya di channel Agus Putrawates oke teman-teman pada kesempatan pagi hari ini saya mau sedikit berbagi kepada teman-teman ya ini mengenai POE teman-teman ya jadi kemarin saya udah ada video mengenai bagaimana atau apa aja sih cara untuk step down bisa menggunakan IC78 stabilizer atau juga menggunakan kit step down seperti ini nih nah ini teman-teman nih ini contoh apa namanya step down kit yang sudah saya pakai ini saya modif untuk S505 ini saya pakai untuk portnya ini yang port sebelah sini sampai port keempat itu dua tiga empat ini saya pakai buat POE sedangkan yang buat LAN ini buat data aja yang port 5 ini buat data aja jadi nggak full saya gunakan buat POE nah ini saya step down ini saya gunakan hanya untuk mensupply hub itu sendiri ya jadi saya setting di 5V sedangkan untuk LAN nya ini nanti POE nya ini nanti saya rencana mau pakai buat 12V 12V pakai power supply sekitar 3A atau mungkin sampai 5A ya ini nanti saya mau pasang ya untuk POE ini saya pasang nanti nanti untuk review pemasangan nanti juga akan saya coba review nah kali ini saya mau berbagi kepada teman-teman nih ini kebetulan saya mau kok entah ya nggak fokus kameranya ya jadi nanti saya mau modif untuk hub S505 ini jadi kondisinya kayak gini ya teman-teman ya kondisi tampak belakang jadi yang perlu diperhatikan buat teman-teman ya kalau S505 ini keuntungannya adalah bahwa untuk POE yaitu buat di pin berapa 45 dan 78 itu kondisinya tidak tersambung di jalur PCB jadi dia free nah jadi teman-teman untuk modif menjadi POE tinggal jumper aja nih untuk pin 78 dan di 45 45 ini buat plus 78 ini buat minus jadi semua ini nanti teman-teman jumper sesuai kebutuhan teman-teman mau pakai buat POE berapa channel berapa pot semuanya atau tertentu saja atau mungkin nanti di modif nih untuk POE untuk pot 12 nanti pakai 12 volt jadikan untuk 34 mungkin pakai 5 volt buat hub nah itu boleh silahkan itu bisa aja teman-teman ya terus yang dibutuhkan ya teman-teman untuk menjumper kalau saya sih biasanya menggunakan bekas-bekas komponen ya ini kebetulan saya pakai komponen ini kan sisa-sisa dari kaki power-power amplifier ini kakinya kan ada yang sedang lah nggak terlalu tebel nggak terlalu istilahnya tipis jadi bisa dipakai untuk jumper karena kalau misalkan menggunakan eh apa namanya lan kan tergantung kalau lainnya yang kurang bagus istilahnya dengan nampennya kurang maksimal jadi saya lebih suka menggunakan kaki komponen ya karena kebetulan juga ini ada bekas banyak jadi saya nggak perlu istilahnya mutus-mutus untuk kabel dari lan itu sendiri oke untuk proses pembuatannya bagaimana jalurnya bagaimana ayo teman-teman sama-sama kita lihat proses pembuatannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini teman-teman ini udah selesai saya untuk modif POE nya jadi dari 4 pot 1 2 3 4 ini udah saya jumper ya ini udah terhubung semua 45 terhubung semua di 45 terus 78 terhubung semua di 78 kalau udah saya kayak gini terus apa yang lakukan yaitu melakukan pengetesan bener nggak untuk pinnya ini di pin 45 dan 78 dan ini udah terhubung semua caranya bagaimana kita hanya menggunakan kabelan yang dikupas kayak gini nah ini makanya kenapa saya dulu selalu bilang kalau kita koneksi untuk di rc45 nya itu dibikin standar ya biar kayak gini biar kita mudah untuk melakukan pengetesan dan POE itu udah berfungsi apa enggak daripada kita ngurut-ngurut mana yang pinnya kan kita lihat kabelnya kabelnya aja udah ketauan ini kabelnya buat POE 45 dan 78 oke langsung kita tes cara pengecekannya bagaimana nah ini kayak gini tinggal kita masukkan aja eh ini ini sudah standar ya pemasangan kabelnya ini sudah standar kita masukkan aja di pin yang sudah dimodip balik nah setelah kayak gini kita ukur aja di sini di nomor 45 dan 78 78 kalau 45 itu biasanya di biru dan biru strip putih kalau 78 itu di biru putih strip coklat dan coklat kita tinggal ukur aja apakah itu udah terhubung atau enggak oke temen-temen itu cara pengetesan bahwa ini sudah berfungsi apa belum kalau ini udah normal oke tidak berhubungan dengan yang lain baru kita jumper ke apa namanya step step-down nya step-down nya kita jumper ini masuk ke step-down input ya kan ke step-down inputnya baru yang outputnya masuk ke blok yang lima volt buat hub itu sendiri udah banget ya teman-teman ya itu cara untuk pemasangannya Oke saya mau pasang untuk step-down nya nah gini teman-teman nih ini kalau udah jadi dua ini untuk jumper nya tinggal kita buat dua kabel kabel ini buat kabel input dan ini output jadi ini output yang masuk nanti dari dari apa namanya step-down ini masuk ke lima volt ini yang ke inputnya step-down oke nah dari kita pin lubang kita masukkan di lubang sini dan lubang sini nah ini teman-teman nih saya udah jadi dua ya otomatik udah jadi dua ini saya mau pasang masing-masing kayak gini ini satu bok nanti satu bok ini di satu tiang ini satu tiang ini nanti saya buat penyebaran buat akses point atau mungkin nanti buat perumahan bisa ngambil dari tiap bok ini nah oke itu sih teman-teman ya sedikit review mengenai proses pembuatan poe dari hub s hub tutuling s505 cara pembuatannya menggunakan step-down kayak gitu nanti tinggal proses pemasangan oke buat teman-teman yang sampai hari ini ya tentunya ya masih setia menonton channel lagu seputar watas saya puaskan banyak terima kasih dan buat teman-teman yang baru kali ini ketemu channel lagu seputar watas terus jangan lupa bagikan like dan subscribe-nya Oke terima kasih selamat pagi selamat beraktifitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh